seharusnya ya tergantung kita nyala apa enggak oke nyala, tapi enggak nyala itu pindah blok sudut, bagus nah kalau gini kan si harjong nya bisa lebih itu lebih luas ya, daripada yang apa namanya kemarin itu kalau aku pakai yang biasa setnya biasa itu enggak begitu banyak ya pindahnya oke, dia bebas sewa sekali kayaknya oke, tinjunya nyala gimana ya, sini aja berarti HPnya nyala tadi apa ya halo guys, balik lagi channel HWNZ kali ini kita bakal gameplayin pendan yang kemarin kita kejar, ini pendan baru yaitu trap invitation card ya ini pendan sengat-sengat mahal kemarin ngejarnya enggak ngotek harganya sih bisa dikatakan lebih mahal daripada kimunku ya, kimunku ini cuma 10 ribu ini 12 ribu 12 ribu itu sudah sama skinnya ya jadi hitungannya kalau misalnya aku ngejar biasa doang dia tuh habisnya cuma 10 ribu itu mahal sih, menurutku mahal banget terus untungnya aja yang bikin gue gak nyesel itu tuh ini dapet UA kunci multiple sama kali kalian dan di pendan yang tepat ya bukan pendan yang salah ya untungnya banget aduh untung gak di pendan yang salah ya oke, jadi ini nampaknya si trap invitation kalau pendan ini kalau di versi koreanya itu emang ditujukan untuk si ini ditujukan untuk si haryong ya karena ini emang haryong itu bagusnya kalau pakai HPI juga HPI nya tuh ya ini kalau di sana itu gak ada ini black hole invitation itu kayaknya gak ada jadi opsi paling bagus ya ini si apa namanya trap invitation ya karena kalau yang black hole itu di sana itu lebih banyak eh banyak yang punya skill bukan skill sih UA yang tukar black hole ya dan di sini itu gak gak begitu banyak orang yang pakai dan jarang banget malah ya jadi makanya eh kalau aku ngejar ini tuh kemarin tuh agak nyesel dikit ya karena emang udah punya black hole invitation dan di sini tuh gak banyak yang punya skill tukar black hole jadi ya gimana gitu ya tapi gak apa-apa ini spring trap juga gak bisa ditukar ya eh untuk saat ini belum ada skill yang bisa nuker spring trap ya kalau di versi koreanya itu udah ada oke untuk skill nya itu kan eh 70% bayar biasewa ya biasa lah panggil 70% biasewa ya eh nanti bisa panggil lawan 70% nyalanya ya terus skill pasangnya itu 60% spring trap ya dia tuh langsung lempar ke area termahal kita eh landmark termahal kita kalau misalnya dipasang musuhnya kena ya itu langsung kelempar ke area termahal kita oke eh disini aku bakal test di dua kartu aja eh disini tuh ada haryong tentu saja akan gameplayin di haryong juga eh terus si scarlet ya ini scarlet ini setnya kayak gini belum kucoba tapi kayaknya nanti bagus kayaknya ya kita coba aja oke langsung aja yang pertama tuh haryong dulu aja nah disini tuh seperti biasa helm ark shield helmet karena emang cocoknya sama ark shield sebenernya si haryong itu terus ini pake sudim grid drop karena ini udah ada UA nya ini kali-kalian dan aku gak perlu itu gak perlu pake grid drop lagi ya soalnya kalo pake grid drop itu cuma grid drop doang sama kali-kali kalau ini kan bisa pindah block sudut juga bisa grid drop juga jadi lebih bagus lah setelahnya terus kali ini ada kali-kalian juga terus ini threat invitation biasa terus ada cashback nya aku pasangin cashback karena emang kayaknya ini bakal pake eh butuh cashback ya daripada sobek angel biasanya kalo skill hp aku pasangin sobek angel terus ini track ninja drone oke itu aja kita bakal test mungkin di 10M aja sebenernya CL udah buka sih tapi kita bakal main di 10M aja map nya arena ya oke ketemunya sama Nadia gak tau bisa apa enggak soalnya ini emang dia ada bebas sewa nya 50% kalo gak oh 55 yang putih ya yang white nyebeli nya itu doang ini juga ada pake spring dino spring dino itu juga bebas sewa ya dan kalo dulu aku pake itu dia sering bebas sewa nya ya cuma 38M aja udah sering banget nyalanya apa ini eh 10 bagus ini pindah satu line aja kesini salah satunya nyala dong oke ninja drone nya nyala oke ini nya nyala apa namanya cycle nya nyala ya kita kesini aja langsung untuk trap nya sendiri kayaknya gak begitu boncos ya ya 60% sih harusnya gak begitu ya standard lah itu oke ini kena lagi ini trap nya nyala lagi coba kita kesini siapa tau trap nya nyala lagi siapa tau ya oke gak begitu boncos gak sama kayak yang itu apa namanya aku lupa ada pendant trap satu lagi yang kemarin rilis itu dulu ngejar juga sekarang gak kepake malahan akhirnya aku lupa namanya apa ya eh spy spy trap apa ya spy trap drawing kalau gak salah oke ini ya belum ada landmark harusnya aman seharusnya ya tergantung kita nyala apa enggak oke nyala tapi gak nyala itu pindah blok sudut bagus nah kalau gini kan si harjong nya bisa lebih itu lebih luas ya daripada yang apa namanya kemarin itu kalau aku pake yang biasa set nya biasa itu gak begitu banyak ya pindahnya oke dia bebas sewa sekali ini kayaknya tadi dia bebas sewa sekali oke langsung suren kayak gitu oke mungkin sekali lagi buat si harjong ya karena tadi terlalu simple sih terlalu cepet oke yah ketemu rembus lagi aduh harusnya ketemu yang setarak gitu loh biar gak begitu gitu kita bisa nyoba combo nya gitu lah kalau gini kan gak ada shield nya ini ya gak ada shield nya kan kita langsung bisa pangkrutin gitu oke ini hancurkan oke hancurkan cuma kali oke saat turun aktif kita cuma hancurkan doang ya yang black ini kalau yang emas itu kan dia baru lempar ya menurutku ya agak gak jelas sih ini taruh ini berarti dua lagi yang nyala UA nya pindah satu line kesini berarti ini oke hanya biskuit ya beda lagi itu sih bikin main dia bikin mainnya lebih cepet gitu loh kalau begini itu harus jalan dulu kan belum lagi ini kalau gak nyala semoga nanti Star Candy selanjutnya itu kostumnya ini ya kostumnya Hariong sudah nabung juga Star Candy nya sekarang A2 oke 4 nyala salah satunya gak nyala 12 10 oke 9 semoga Ninja Drone nya nyala nah bagus nyala berarti kita kesini kesini ya kesini aja biar siapa tau HP nya nyala oke HP nya doang yang nyala biasanya dipakai itu dulu soalnya ini kayaknya gak ada sobeknya ya tapi gak bawa sobek ya gak ada sobeknya ini gak bawa sobek tapi gak apa-apa kalau misalnya serangannya nyepam tuh sobek mungkin gak bawa pun gak masalah ya harusnya sih oke 9 oke pemilihan pembayaran ini nyala juga Spy Trap nya normal ya Spy Trap nya gak ada masalah harusnya taruh sini aja misal dihaloan kita bisa panggil lagi ya bombo nya si Haryong kayak gini nih oke gitu aja guys untuk si Haryong saat ini kita lanjutin ke saat ini sekarang kita lanjut ke itu siapa namanya si evo Scarlet ya oke langsung aja ini evo Scarlet eh dulu tuh setnya apa ya aku lupa juga sih sebenernya dia udah ada spesifnya ya jadi kita gak perlu itu pendan spesif lagi sebenernya butuh pindah satu lane sih biar support si semua solider pack nya tapi kalau misalnya kita pakai satu pindah satu lane itu apa namanya ya dia gak itu dia gak ada eh kurang serangannya sih jadi aku pakai ninja drone sama kalau gak pakai kalau pakai misalnya pakai pindah satu lane itu tuh ada ini loh gak ada copy copy nya nah itu loh oke ini pendahnya biasa ya helm titan eh helm titanium helm arc shield terus ini si trap invade terus ninja drone terus yang terakhir pakai kitten more punch gun ini double nya 2 ya oh enggak ini low 1 terus ini cashback oke aman harusnya tapi sebenernya si Scarlet ini udah ada cashback nya tapi lebih baik itu sebenernya UA nya bukan UA itu bukan apa namanya cashback UA nya oke ketemu sama evo sheet untuk set nya gak aneh juga gak apa-apa lah belia harusnya bisa TTL ya ini ada anti TTL juga tapi kayaknya ini kurangnya itu butuh magnet juga ya dia meskipun udah pakai HPI kurang banget kayaknya emang kita ngeblok dulu area-area yang biasanya dipakai TTL dia eh sini paling ya oke nah bagusnya ini kayaknya eh apa ya dipasangin pindah satu line sebenernya cuma kalau misalnya dipasangin itu juga oke ninja drone nya nyala trap nya nyala lagi HP nya nyala sebenernya cuma apa namanya apa namanya dia itu gak eh ini musuhnya masih dalam cangkauan shield gak bisa dipanggil kan tuh ini disini berarti ya oke semoga gak semoga sih ini diambil dulu nih diambil alih dulu nih agak bahaya dikit udah gini tuh nah kan pasti kesitu pindah satu line pindah satu line tuh ya pindah satu line kan oke nah bahayanya itu gini ini kan udah ke palang semua kalau misalnya ke palang semua gini kita gak bisa nyerang eh gak bisa naruh landmark disini tuh oke masih murah gak masalah ke belakang semoga double juga ya gak double gak apa-apa tapi sehargo dong oke kena tinju pindah ke area ku ini trap nya kita taras pasang disini aja berarti ee undang oke masih murah ya kali-kaliannya gak nyala ini si scarlet nih udah sepaket loh itu spesif sih ya udah masuk spesif itu oke mungkin triple bisa dia ini kan pindah satu sini mungkin oke oke di itu kayaknya dibangun landmark itu dia iya kan ee kita malah tetel juga bisa ini sebenernya loh gimana ini oh gak nyala oke a 12 ah 10 lagi kena dong kena 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 sewanya gak mahal kalau gini aduh itu gak double juga ya itu kita juga gak itu loh apa namanya gak begitu aktif bendanya itu loh oke ini lama-lama kita triple bener-bener ini kita kesini aja udah nanti kena peringatan loh kena peringatan sih kesini ee biasanya oh enggak udah nekat nari aja tapi untungnya depan kita oke 12 bagus kena mantap pindah gak itu apa namanya ini pasang kesini aja terus ini ke belakang mungkin eh depan ajalah depan 10 kita summon mungkin eh 12 ya gak apaulah oke gak summon loh yaudahlah 11 bagus tinju oke tinjunya nyala ee gimana ya sini aja berarti oke hp-nya nyala tadi apa ya belum itu ya belum ini belum apa namanya anak sobek ya eh harusnya gak kita panggil soalnya kalo ke tinju itu harusnya emang gak dipanggil biar dia gak itu kena kurung kayaknya kena kurung nih kopi-kopinya nyala kena kurung atau enggak kan paling salah satu dari sini tuh nyalanya oke gimana ya kalau kita ke depan jelas gak bisa ini dua aja ini undang langsung lagi apakah dia lowan biasanya sih lowan oke black 2 bagus panggil dipanggil ee ee 55555 yah double lagi oke di chat itu fungsinya apa namanya summon padnya si itu scarlet sih bagus 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 cuma kalau misalnya pakai pendan itu pindah satu line dia lebih itu ya lebih ke TTL sebenarnya oke menang ya dia bunuh diri sendiri gak tahu kenapa balah ke spy trap nya ya spy trap itu lemparnya ke arah termahal oke guys gitu aja untuk gameplaynya pendan ini menurutku gak ada masalah ya ini pendan masih oke oke aja diambil menurutku layak untuk diambil apalagi upgrade nya ke limited ini kemarin tuh ini loh hadiahnya yang ini yang sebenarnya paling menarik ya sampai aku dapat kemarin tuh ya hoki banget bener bener hoki ya siapa tahu kayak gini tuh gak pernah gak pernah dikasih lagi gitu loh mumpung gratis bisa dikejar juga ini limited skin nya itu bisa dibeli kalian bisa lihat jendela aja nih musom trap ini bisa dibeli ya pakai diamond harganya 2000 kalau gak mau rela diamond nya ya beli pakai ini 16.000 ini ya 16.000 sih oke untuk yang lain udah oke gitu aja guys untuk gameplay pendan trap kali ini terimakasih udah nonton jangan lupa di like dan subscribe sampai jumpa di next video bye